...mengkar dari pertahanan, persegres mereka selalu lakukan dari sayap. Gaston kesalnya kali ini yang dituju, bawa pula pantu kepada Uston Nawawi. Masih berhasil diamankan oleh Mahmoud Abdurrahman, tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu dari Uston Nawawi. Ya, kembali kita lihat di sini, satu crossing ketiga yang cukup baik dan Gaston memberikan heading untuk Uston. Namun kita lihat Uston melakukan dorongan terhadap Haryono, sehingga akhirnya Wasti memberikan pelanggaran bagi Persib Bandung. Ini yang kita bahas juga tadi, karena memang diharapkan crossing-crossing yang jauh dari semuanya. Kembali kita lihat M. Ilham kali ini mundur cukup jauh untuk menjemput bola. Haryono, bertabrakan tadi Haryono dengan Uston Nawawi. Kita lihat bagaimana Uston Nawawi pernah berharga. Masih umpan-umpan silang menjadi andalan dari kedua tim. Kalianlah Gustavo Kena, berikan bola kepada Uston Nawawi dan Uston Nawawi kali ini. Ya, memang ada peluang yang cukup baik bagi Uston untuk melepaskan syuting yang keras. Namun sayang sekali menerima passing dari Gustavo Kena. Kendangan Uston masih terlalu tinggi dari gawang Jendri Pitoy. Praktis memang Jendri pun tidak terlalu bekerja keras dan juga sama. Kalau kita lihat dari sudut ini, terlalu dekat. Dan kembali keadaan Uston Nawawi. Berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Gleswig United unggul atas Persib Bandung. Yang membuat kemenangan yang pentingnya sangat berarti. Dan ditunggu-tunggu oleh Ultrasmania. Ya, kembali kita lihat satu kerugian atas pelanggaran oleh Maman tadi. Kita lihat di sini, tidak disiasiakan oleh Uston Nawawi. Kita lihat pemain gaik ini yang juga mempunyai kualitas kendangan bebas yang sangat baik. Tidak keras namun akurat sekali masuk di sudut kiri dari gawang Jendri Pitoy. Yang memang sedikit terhalang oleh jarak pandangnya oleh pagar dari rekan-rekannya sendiri. Kita akan lihat bagaimana tayang ulangnya. Ini dia kita lihat di sini. Ya, bergerak. Tendangan kemulaui dan Jiger, masuk. Betul. Kita lihat tendangan yang begitu baik sekali. Melengkung. Pam, kita lihat. Masuk bahkan juga akhirnya jebol gawang, Nendra. Kita lihat di sini. Ya, bola keluar, Nendra. Karena memang kelihatannya dengan kerasnya tendangan Uston menyebabkan jaringnya harus sobek. Cukup deras memang bola sampai keluar dari gawang atau juga jaring. Gawang dari Jendri Pitoy. Dan ini merupakan gol kedua dari Uston Nawawi sepanjang musim ini untuk Jurassic United. Di mana Uston Nawawi juga mencetak gol ketika Jurassic United menyerah 2-4 dari Persibah Balikpapan. Ya, kita lihat bagaimana ekspresi dari Coach FM atau Freddy Muli. Terus saya sementara yang sekarang mereka dapatkan di putaran pertama ini. Menurut saya tidak seimbang, Nendra. Karena kita lihat kualitas pemain yang ada di dalam tim Maung Bandung sangat luar biasa. Uston Nawawi kali ini. Dan masih bisa ditepis sedikit tadi oleh Jendri Pitoy. Tendangan keras dari Uston Nawawi. Ini dia peluang di menit akhir kembali dimanfaatkan dengan kerjasama Uston dan juga Xena. Tendangan sangat keras namun masih beruntung Jendri bisa menepis tendangan Uston tadi. Terima kasih telah menonton!